Mas Gibran dan saya dalam beberapa hari ini kita telah terjun ke banyak daerah, ke banyak titik. Dan disitu saya merasakan getaran rakyat kita. Saya merasakan harapan rakyat kita. Saya melihat mata mereka, saya melihat antusiasme rakyat kita, dan saya merasakan tangan mereka sangat keras, terutama emak-emak itu. Kalau sudah pegang, tidak mau dilepas, apalagi ada sekarang ini fenomena gemoy-gemoy itu loh. Ada emak-emak yang cubit pipi saya, sakit lagi. Inilah demokrasi, rakyat ingin menyentuh pemimpin-pemimpinnya. Kalau tidak salah, tinggal 65 hari lagi. 65 hari lagi. Kita harus kerja keras. Kita harus turun ke rakyat. Jangan terkecoh dengan beberapa orang yang di elit-elit yang kerjanya hanya mau nyinyir-nyinyir saja. Katanya, calon presiden harus punya gagasan yang bagus, tidak boleh joget-joget. Kita punya gagasan yang hebat. Kita punya strategi yang hebat. Kita punya peta ke depan yang luar biasa. Saya yakin, pakar manapun yang punya akal sehat dan kebersihan hati akan melihat bahwa gagasannya Koalisi Indonesia Maju adalah gagasan untuk membuat Indonesia negara yang hebat. Terima kasih kerana menonton!